Pertama kali kita harus menyadari bahwa orang yang kita sayangi tersebut telah terkena demensia. Dan demensia tersebut belum bisa disembuhkan sampai saat ini. Maka kitalah yang harus beradaptasi terhadap ODD tersebut, bukan sebaliknya. Karena yang bisa diubah itu kita, bukan ODD-nya. Yang harus dilakukan oleh keluarga ketika mengetahui salah satu anggota keluarga kita terkena demensia, membuat support sistem di dalam keluarga tersebut. Sehingga satu sama lain mempunyai persepsi yang sama. Sehingga satu sama lain dalam keluarga itu kita saling membantu. Nggak hanya cuman membantu dalam materi, tapi bisa aja membantu menemani ibu saya, atau pergi, ngobrol. Jadi bisa baik fisik maupun secara materi. Biasanya orang dengan ODD itu menimbulkan rasa stres tersendiri memang. Itu hal yang dilakukan kita harus mempunyai me time. Jadi berlibur, relaxing, untuk menambah energi baru lagi, ngumpulin energi baru lagi. Nah, kalau saya berlibur, maka ada saya yang otomatis akan ke rumah saya untuk nemenin ibu saya. Bisa dimulai dari misalnya kita cari tahu apa sih hobinya waktu dulu, gitu kan. Kebetulan ibu saya suka dansa-dansi dan suka menyanyi. Jadi yang dilakukan saat ini adalah misalnya kita nyanyi bersama, pasang musik nyanyi bersama, terus tangan ibu saya saya pegang, terus kita seolah-olah jadi kayak dansa bersama. Nah, ke aktivitas lainnya misalnya ngobrol bareng lah. Mau sama cucu, sama saya, sama yang lain-lainnya. Ngobrol topiknya nggak jadi nggak penting. Yang penting adalah kebersamaan sama interaksinya. Jangan maklum dengan piku. Sampai jumpa di video selanjutnya.